Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Brabowo, pemenang Pilpres, Jika Barangkali ketika membaca judul tulisan ini Ada yang beranggapan saya sedang berhalusinasi Tidak terima hasil keputusan dari MK Ataupun anggapan bernada negatif lainnya It's okay, I understand Ini negara demokrasi Jemohan adalah sudut pandang Saya pun terima sudut pandang tersebut Lalu, beginilah sudut pandang saya Sehingga lahirlah judul tulisan ini Bagi saya, pemenang itu bukan serta-merta mereka yang juara dalam kontestasi dan pertempuran Pemenang selalu paham makna sebuah kontestasi Menikmati hasil setelah proses dijalani Berhasil menjalankan visi dan misi Meskipun telah kalah dalam kontestasi Setelah menang dalam perang fenomena Atau perang badan Nabi Muhammad SAW Mengingatkan kaum muslimin pada saat itu Bertempuran lebih besar akan kalian hadapi Bertempuran melawan diri sendiri Melawan nafsu yang akan menjadikan kalian sebagai budaknya Apabila kalian kalah Bertempuran yang terus-menerus terjadi Pesan ini pun penuh dengan makna Dan benar Perbudakan nafsu Kerap terjadi Dalam diri manusia Ia memperbudak manusia untuk meraih sesuatu dengan segala cara Bahkan Cara-cara tersebut terkadang Melanggar nilai-nilai kemanusiaan Bila sudah begitu Seorang ulama Pendeta Jendekiawan Dosen Mahasiswa pun berpotensi besar Melanggar Hak-hak orang lain Dalam hal ini Wilpres 2019 Prabowo dapat menjadi pemenang apabila Ia sukses memasuki kepala Jokowi dan Megawati Prabowo harus menjadi pemenang Menjadi kepala Bagi kepala negara Selama ini Kepala dari kepala negara Sudah menjadi rahasia umum Siapa dia Kini Saatnya Prabowo menggantikan kepala dari kepala negara tersebut Sebelumnya Prabowo juga sukses menahan diri Dari perang sipil militer Ia Lebih memilih di Jumo'ah Ketimbang menggerakkan masa loyalisnya Entah Itu dari kalangan sipil murni Maupun mantan militer yang selalu setia bersamanya Rekonsiliasi dari MRT Menuju Nasgor Telah membuat panik para Penghamba jabatan Mereka kemudian mencoba menekan-nekan Jokowi Namun sayangnya Jokowi Tak menggubris gerakan itu Ia malah membubarkan TKN Sebagai jawaban Atas langkah nakal mereka Manuver Prabowo Juga sukses memancing SBY keluar sarang SBY berencana Melobi Jokowi pada bulan Agustus Seperti biasa Ia Butuh kepastian posisi AHY dalam kabinet Ingat Bukan untuk kadernya Namun untuk anaknya Langkah Prabowo kali ini jelas Berbeda dengan langkah tahun 2014 Ia belajar Ia sekarang paham Politik tak selamanya harus berhadapan Ia butuh cara cerdas untuk meraih yang diinginkan Tanpa merusak iklim demokrasi Wajar Bila partai koalisi pendukung Jokowi Kian gelisah Prabowo ditolak Sebabnya Cetak kursi akan berkurang Apabila Gorindra masuk Dalam kubu pemerintahan Bahkan Bukan mustahil Partai tanpa kursi di parlemen Bakal kehilangan kursi menteri Dinamika memang enak ditontak Apabila Kita pun juga belum tahu Seperti apa endingnya Tapi ingat Jangan terbawa emosi Karena Sang sutradara Bakal bangga Bila penonton Ada yang menangis Dan meratap Serta tertawa Seperti kisah MRT Pendukung Prabowo Ada yang menangis Sementara pendukung Jokowi Malahan tertawa Jon Snow Dianggap tokoh paling ideal Menjadi raja The Six Kingdoms Versi penonton Namun Sutradara malah mengangkat Raja Yang cacat secara fisik Barangkali Tidak sampai Satu persen penonton Yang menebak Brandon Stark Bakal menjadi raja Lalu Siapa Tokoh dibalik Terpilihnya Brandon Stark Siapa lagi Kalau bukan Tyron Lannister Kelihayaan argumentasinya Membuat semua peserta Rapat Sepakat Argumennya Memang masuk akal Serta solutif Peran Tyron Barangkali yang akan Diambil oleh Prabowo Dalam periode kedua Jokowi Tentu saja Tentu saja Para penghamba Jabatan Khawatir Prabowo Ikut Serta Dalam menentukan Kabinet Mungkinkah Prabowo Akan dilibatkan Jokowi Dan Megawati Dalam politik Semua mungkin Itulah mengapa Yang suka Kepastian Sebaiknya Jangan berpolitik Ataupun Jangan berlebihan Mendukung Efeknya Bisa Mengganggu Kejiwaan Sebabnya Kepastian Dalam politik Adalah Ketidak Pastian Saat ini Parpal-parpal Pendukung Jokowi Sedang ketar-ketir Jangan-jangan Jokowi Tidak menoleh Pada kader mereka Jangan-jangan Porsi metri Didasari Perolehan Kursi di Parlemen Who knows Nah Prabowo Melihat peluang ini Sebagai momentum Meraih Kemenangan Porsi menteri Didasarkan Pada Perolehan Kursi parlemen Tentu saja Menguntungkan Partainya Apalagi Bila posisi Kementerian Yang diambil Adalah Bidang-bidang Strategis Prabowo Kini Tinggal Memastikan Megawati Dan Jokowi Menjalankan Skenario Bersama Ditopang JK Sang Kingmaker Prabowo Akan Menjadi Kepala Pemerintahan Ia Menggantikan Peran Nuhut Binsar Panjaitan Dan Suryapalo Suksesi Itu Belum Mulus Berjalan SBY Sudah Membaca Gerakan Yang dilakukan Oleh Prabowo Manuvernya Dipastikan Akan Merusak Skenario Jokowi Kepala Negara Dan Prabowo Kepala Pemerintahan Bila Tidak Waspada SBY Yang akan Menjadi Kepala Pemerintahan Politik Harus Cerdas Berhitung Prabowo Jika Ingin Menjadi Pemenang Harus Membaca Peluang Dan Tantangan Satu Satunya Jalan Ia Menjadi Pemenang Jika Mampu Menjadi Kepala Pemerintahan Pengangkatan Daniel Ansar Sebagai Jurubicaranya Sudah Benar Sebagai Kepala Pemerintahan Ia Akan Mendapatkan Serangan Yang Masif Daniel Ansar Cukup Komunikatif Dan Simpatif Ia Menguasai Persoalan Dan Mampu Menggunakan Diksi Diplomasi Kemampuan Itu Diputukan Prabowo Selama Lima Tahun Kedepan Prabowo Menjadi Pemerang Pilpres Jika Ia Sukses Menjadi Kepala Pemerintahan Setuju Ia Sampai Ia Ia sub indo by broth3rmax